Ya, begini, amandemen UD45 itu sebenarnya telah mengubah secara fundamental itu status ID dan res ID yang melatar belakangi penyusunan pembukaan maupun batang tubuh UD45 itu. Dan saya sebenarnya berharap kita melakukan satu tinjauan ulang terhadap perubahan status majelis pengusahaan rakyat setelah amandemen yang kita kenal sekarang ini. Sebenarnya satu bangsa, satu negara itu, satu bangsa yang ingin membentuk sebuah negara itu sebenarnya punya cita-cita, punya pikiran-pikiran dasar yang melatar belakangi pembentukan negara itu. Sebenarnya yang spesifik Indonesia dibandingkan negara-negara demokrasi yang lain justru keberadaan MPRI itu. Jadi MPRI itu dikatakan dia adalah penyelmaan seluruh rakyat di Indonesia. Dia, apa namanya, memegang, tidak disebut lembaga tinggi negara ya, tapi memang segalanya dia pelaksanaan dari, satu-satunya pelaksanaan dari kedualangan rakyat. Dan ini sebenarnya ide bernegara asli Indonesia yang berasal dari adat dan Islam, menurut pendapat saya. Karena di desa-desa itu, ya, masyarakat itu tidak melaksanakan demokrasi langsung, tapi ada musyawarah desa, ada rapat desa, yang itulah memutuskan segala hal yang akan diputuskan dan dilaksanakan di desa itu. Jadi rakyat berdaulat secara tidak langsung melalui musyawarah desa. Dan konsep musyawarah desa itu, adat, dipengaruhi oleh adat dan Islam. Itu sebenarnya yang harus kita lihat ide dasar bernegara kita ini. Karena itu sepuluh mengatakan MPR itu adalah hukur opterkit, mengangkat ke atas konsep yang ada di desa itu dalam bentuk modern, menjadi sebuah negara-negara publik. Itu kita berubah, itu yang menjadi bapak awal. Sehingga, apalagi-apalagi, demokrasi kita sekarang tidak lagi mencerpinkan empat silah dari Pancasila itu. Ya, apa namanya, apa namanya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dari pemerintah perwakilan digantikan dengan daerah kedemokrasi. Jadi semua sudah menyambung antara race ini, stats ini, kemudian filosofi syofoslah kita bernegara dengan bangunan yang disusul dalam pasal-pasal bahagian berdasar itu yang menyambung sama sekali. Nah, menurut saya ada persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang. Nah, jadi, dulu NPR punya keundangan-keundangan seperti itu, menurut saya itu sudah benar. Ya, dia melaksanakan sosial pendapatan raya, dia mengubah keundangan dasar, ketahuan dan segala-segala keuntungan lalu negara, dan sebagainya-sebagainya, Pak Ahmad. Nah, jadi, sekarang ini, seperti tadi dikatakan, tidak ada lagi utusan golongan, tidak ada lagi utusan daerah. Tapi, NPR itu terdiri atas DPR dan DPPT. Jadi, itu pun masih ada perbedaan-perbedaan pendapat. Saya melihat kemarin, Saudara Habibur Rahman menyampaikan pendapat DPR di Sidang Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa NPR itu joint session. Saya tidak sementara apa, mengatakan NPR itu joint session. Joint session itu hanya ada di dalam undang-undang sementara. 50 dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kita mengandung become role antara Senat Republik Indonesia Serikat, Dewan Daerah, ya, dan kemudian DPR Republik Indonesia Serikat, yang dalam hal memutuskan masalah APBN, masalah pertahanan keamanan, otonomi daerah, hubungan luar ini, diputuskan dalam sidang gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat. Itu joint session. NPR itu terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah. daerah, bukan lembabannya, anggota-anggotanya membentuk NPR. Bukan dua lembaganya membentuk NPR, anggota-anggotanya membentuk NPR. Karena pada waktu itu saya mendebat Pak Amin Rais, yang menganggap tidak perlu ada pimpinan NPR. Cukup aja, karena di joint session, memang tidak. Pasal-pasal 45 itu tegas mengatakan, jika wakil presiden itu berhalangan tetap, yang meninggal tiba-tiba. Lalu kemudian, NPR tidak bisa bersidang. Maka wakil presiden mengambil sumpah sebagai presiden dihadapan pimpinan NPR. Artinya pimpinan NPR, dia tidak bisa juga bersidang. Kami bisa juga ada pimpinan. Ketika ada sidang, ada pimpinan. Bisa gabungan NPR atau dipilih. Tapi pimpinan NPR harus ada. Untuk mengasifikasi keadaan darurat, di mana terjadi presiden minggal, wakil presiden, dan kemudian dia tersumpah dihadapan pimpinan NPR, jika NPR itu tidak bersidang. Nah, problemnya kemudian daripada itu, nah sekarang ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Apakah NPR setelah, amandeber UD45, setelah perubahan status NPR itu, tidak lagi lembaga tertinggi negara, apakah NPR masih bisa menyusun tap-tap atau tidak? Itu jadi bahan perdebatan. Sekarang di depan terpanjang di Mahkamah Konstitusi, mengenai persoalan ini, yaitu anggapan, dan saya mendengar keterangan NPR. Yang dibacakan Pak Habibur Rahman, NPR mengatakan bahwa, karena NPR itu bukan lembaga tertinggi negara lagi, dia tidak bisa bikin tap. Saya bilang, kok bisa mengubah undang-undang dasar ke Mahkamah, gimana ceritanya? Kan jadi pertanyaan juga. Saya bilang, tap. Tap itu lahir tidak, karena perintah undang-undang dasar. Tap itu lahir karena konvensi ketatanegaraan. Tahun 60 NPR itu sedang pada waktu itu, lantas kemudian, mau mengesahkan GBHN, lalu manipul, manipulistokolitik Bung Karno, ditetapkan sebagai GBHN, munculah istilah ketetapan NPRS nomor 1 tahun 60, terus berkembang, dilegitimasi dengan resolusi DPRGR kepada angus NPR, lalu muncul tap 22 tahun 1966, tentang sumber tata tertib hukum, dinyatakanlah tap NPR itu sebagai jelaki perakuran penundangan di bawah undang-undang dasar, di atas undang-undang. Munculah tap itu. Sekarang ini, apakah NPR bisa bikin tap atau tidak? Nah, itu perdebatannya terkait dengan amendement, aturan tambahan, perintah untuk meninjau, dan status tap-tap NPR, dan kemudian munculnya tap 1 NPR tahun 2003, yang sekarang sedang dibahas Mahkamah Konstitusi, NPR itu pasti bisa bikin tap atau tidak. Oke, Prof, saya selas sedikit. Saya mau mengikuti logika yang Anda bangun barusan, yang kebetulan sebenarnya itu inisiasinya sudah banyak dilakukan oleh Pak Bambang, selama masa kepemimpinannya di NPR, untuk melakukan amendement maksud saya. Oke. Tapi tidak selalu harus amendement. Iya, tapi itu kan wacananya sekarang. Kalaupun misalnya, kalau misalnya, kita mengambil formula amendement, menurut Anda, di mana kita memulainya, dan pada bagian mana yang paling krusial, agar kemudian seluruh keraguan dan kebingungan kita, bagi itu menggunakan keraguan, seperti apa yang saya sampaikan tadi itu bisa teratasi. Kalau pendapat saya, kalau NPR itu bisa bikin tap, banyak masalah bisa teratasi. Kalau amendement, ini mulai lihat, mulai lihat, tapi kalau tap, dia bisa mengatasi keadaan krusial. Oke, pintu darurat. Pintu darurat, ya. Kenapa UD45 sekarang ini mengasumsikan, pasangan calon presiden itu, minimal tiga pasal. Coba baca UD45, pasal 6, ada masalah 7. Kalau pada putaran pertama, tidak mencapai lebih dari setengah, lima prosesan di setengah provinsi, maka masuk ke putaran kedua. Nah, asumsinya kan ada tiga pasang, minimal. Ya. Kalau cuma dua pasang, itu dilewati. Langsung, apa namanya, tiga lagi putaran kedua. Kalau dua pasang, itu sudah diantang ke putaran kedua. Pertanyaannya, karena ini ada tiga pasang nih, yang disebut oleh Pak Petua Dari. Ada Pak Ganjar misalnya, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo. Prabowo. Salah satulah, Prabowo sama Anies bilang, udah, kita kawasan maju, dan jam yang maju aja sendiri. Bisakah kita laksanakan film, hanya dengan bisa menarik. Betul. Ini di depan mata, lupa namanya. Ya. MK telah membuat satu keputusan, yang menurut saya, Tumsial. Dalam hal, kayaknya dikada. Dikada, Mp. Bila, harus hanya aja satu, pasangan aja. Laut Kota Kosok. Pertanyaannya, Kota Kosok itu sejak hubungan atau bukan? Bukan. Bisakah itu, Kota Kosok itu, jadi lawan, dikada, dipilih. Kemudian, Kota Kosok itu menang, kayak di Makassar. Ya. Terus, Kota Kosok itu bisa dilantik, jadi lain penang-penang pasar. Ya. Coba, kalau itu dikiaskan, dianalogikan kepada, pil beras. Oh, Kota MK, Pertanyaan bisa, kenapa itu tidak? Sekarang, maju satu pasar, lawan kotak kosong, kotak kosong yang menang. Saya pikir, ini masalah yang mencoba menangkannya. Menurut saya, kalau amandemen, berada. Tapi, kalau ada TAP MPR, membuat tak, bagaimana kalau, penjabaran, tetap, prosedur kekas. Nah, jadi, kita tadi hanya, mengajur, pokok-pokok seperti itu, dia, kan, kenapaan? Yo, kan, karena ini, kita tidak mungkin, ada TAP MPR, sebab, Pasar Dukur Pancai, menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi Perundang, memuji undang-undang, terhadap undang-undang dasar. Kalau dia TAP MPR, siapa yang bisa menuji? Saya bilang, MK sendiri, sudah pernah, menolak, dua kali, memuji TAP MPR, saya ingin, sikap yang akan itu. MPR itu, bukan hanya, mengatur pada tingkat, apa yang dalam hukum, tata negara, sebut turun desens. Dia tidak pada tingkat, tidak mana-mana. Oke. Nah, kalau turun norm, itu undang-undang dasar, kalau turun desens. Aturan-aturan dasar, penyelenggaraan, mendara. Emang tidak perlu memuji itu. Kecuali yang dimuji itu adalah, gunung-gunung. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.